Hai healthy people, hari ini kita akan membahas mengenai hemodiafiltrasi. Apa sih sebenarnya perbedaan hemodiafiltrasi dengan hemodialisis yang biasanya kita lakukan di ruangan HD, pada unit-unit HD biasanya. Hemodiafiltrasi adalah gabungan dari hemodialisis, yaitu berupa teknik difusi, dan hemofiltrasi yang merupakan teknik konveksi. Kombinasi dari kedua teknik ini dapat meningkatkan pembersihan zat terlarut pada spektrum berat molekul yang besar. Pada hemodiafiltrasi, kita menggunakan membran semipermeable yang bersifat high flux, sehingga semakin meningkatkan efektivitas pembersihan zat terlarut dengan spektrum berat molekul kecil sampai dengan besar. Berbagai manfaat klinis hemodiafiltrasi adalah mengurangi komplikasi hipotensi intradialitik, mengurangi komplikasi dialisis related amyloidosis akibat penumpukan beta-2 mikroglobulin yang merupakan berat molekul besar, pengkoreksian anemia akibat penurunan faktor inflamasi, peningkatan kualitas hidup, dan penurunan angka mortalitas. Berikutnya mengenai indikasi hemodiafiltrasi, yaitu penyakit kardiovaskuler berat, pasien dengan hipotensi kronik, pasien dengan diabetes pada penyakit ginjal kronis yang tidak stabil, pasien-pasien pada usia tua, pasien penyakit ginjal kronik dengan kenaikan berat badan antar dialitik yang tidak terkontrol, pasien penyakit ginjal kronik dengan kebutuhan dosis dialitik yang tinggi, mencakup pengeluaran toksin yang tinggi dengan berbagai jenis berat molekul, pasien gagal ginjal yang kritis. Setelah Healthy People mengetahui pemaparan mengenai teknik hemodiafiltrasi, kami mengharapkan teknik hemodiafiltrasi ini menjadi solusi dan pilihan bagi pasien penyakit ginjal kronik. Sayangin ginjal kita, keep healthy and happy!